5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apakah adik-adik punya hewan peliharaan? Apa nih hewan peliharaan adik-adik semuanya? Mungkin ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara ikan, ada yang pelihara burung, dan lain sebagainya Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Nah adik-adik mari kita pelajari bersama-sama Dayu dan si mungil Sudah sejak lama Dayu ingin punya binatang peliharaan Dayu ingin memelihara kucing Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar Kata ibu, Dayu bisa mempunyai binatang peliharaan jika sudah mandiri dan bertanggung jawab Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing Setiap sore kucing belang berwarna hitam putih itu berkeliaran di halaman rumah Dayu Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya Benar kata ibu, ternyata memelihara binatang itu membutuhkan tanggung jawab Pantas saja, seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri Tentu si mungil menjadi tidak terurus Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil Dayu pun menjalankannya dengan senang hati Ia sayang pada si mungil Dayu tahu, ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus Nyaman dan senang tinggal bersama Dayu Ibu memberi Dayu hak memelihara binatang Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil Nah ini tadi bacaan tentang hewan peliharaan Dayu yaitu si mungil Yaitu kucing ya adik-adik ya Nah disini Dayu memelihara kucing itu dengan baik Dengan cara memberikan makan dan minum Lalu membersihkan kotorannya Membersihkan tempat tidurnya atau keranjang tidurnya Nah ini adalah kewajiban si Dayu ketika dia harus memelihara hewan Karena apa? Hewan itu juga punya hak adik-adik Haknya adalah diurus dengan baik Haknya itu kita memberi makan Nah itu hak dari hewan-hewan yang kita pelihara Jadi hewan itu juga punya hak Hak untuk hidup Hak untuk mendapatkan makanan Hak untuk mendapatkan tempat yang layak Hak untuk kita urus dengan baik Hewan apa yang dipelihara Dayu? Ya hewannya adalah kucing Lalu bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan tadi? Ya Dayu merasa senang sekali ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Ya Dayu memberi makan, membersihkan kotoran dan membersihkan keranjang tidur si mungil Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Ya coba adik-adik jelaskan Ya Dayu sudah mendapatkan haknya yaitu bisa memelihara kucing Apakah Dayu sudah menjalankan kewajibannya adik-adik saat memelihara kucing? Iya Dayu sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan kepada kucing Membersihkan kotorannya dan membersihkan keranjang tidur si mungil Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah ya adik-adik ya karena si Dayu ini sudah mendapatkan haknya untuk memelihara kucing Maka dia harus menjalankan atau melaksanakan kewajibannya Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan Nah kita punya hak dan kewajiban untuk hewan peliharaan kita Nah disini Kak Citra akan sebutkan hak-hak kita ketika memelihara hewan Kita berhak bermain dengan hewan peliharaan kita Mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan Lalu hilang dari rasa kesepian Hak kita itu belajar bertanggung jawab dan belajar mandiri Lalu kewajiban kita apa terhadap hewan peliharaan kita Memberi makan dan minum hewan peliharaan kita Membersihkan dan memandikan binatang peliharaan kita Memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandangnya Lalu mengobati ketika hewan kita sakit Dan memberi vaksin Lalu memberikan perhatian dan kasih sayang Itulah kewajiban yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita Jadi adik-adik ayo lakukan kewajiban kalian Kalau kalian memiliki hewan peliharaan Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaanmu Nah disini Kak Citra tuliskan Kewajibannya apa, dampak bagi hewan apa dan dampak bagi lingkungan sekitar apa Contohnya kewajiban memberi makan dan minum hewan peliharaan Tentunya dampaknya untuk hewan, hewan akan menjadi sehat Nah dampaknya untuk lingkungan sekitar tidak ada Hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan Nah kalau kewajiban kita membersihkan atau memandikan binatang peliharaan Maka dampaknya untuk hewan, hewan itu akan bersih dari kotoran dan kutu Nah dampaknya untuk lingkungan, lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan yang kotor adik-adik Nah ketika kita melakukan kewajiban memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang hewan peliharaan kita Dampaknya bagi hewan, hewan itu akan hidup dengan baik Nah lingkungan akan menjadi tertib dan tidak terganggu dengan hewan peliharaan kita Berikutnya kewajiban kita ketika memberi pengobatan saat hewan peliharaan kita sakit Dan memberikan vaksin penyakit Nah tentunya dampaknya untuk hewan itu, hewan akan menjadi sehat Lalu dampaknya untuk lingkungan, lingkungan tidak akan khawatir Adanya penyakit menular dari hewan yang kita pelihara Kewajiban kita memberikan perhatian dan kasih sayang Tentunya berdampak bagi hewan Hewan menjadi penurut Hewan akan juga sayang kepada kita adik-adik Lalu dampaknya untuk lingkungan sekitar, itu lingkungan hidup menjadi damai Jadi itu tadi dampak dari kewajiban-kewajiban yang kita lakukan Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajibanmu adik-adik Nah disini Kak Citra sebutkan kalau kita tidak melakukan kewajiban kita bagaimana ya Nah kewajiban memberi makan dan minum Itu kalau tidak kita lakukan ya dampaknya hewan akan menjadi kelaparan dan haus Nah kalau sudah menjadi lapar dan haus itu akan menimbulkan suara berisik adik-adik Mereka akan mengeluarkan suara karena kehausan dan kelaparan Sehingga menimbulkan suara berisik yang berdampak bagi lingkungan sekitar Kalau kita tidak melakukan kewajiban kita membersihkan atau memandikan binatang Tentunya berdampak bagi hewan Hewan menjadi kotor dan tidak sehat Lalu dampaknya untuk lingkungan sekitar ya akan timbul penyakit Nah kewajiban kita kalau tidak kita laksanakan memberi kandang yang baik Kalau tidak kita laksanakan ya hewannya tidak bisa tidur dengan baik Hewan akan berkeliaran kemana-mana Ya itu sangat berdampak adik-adik Lalu kalau kita tidak melakukan kewajiban kita mengobati ketika hewan sakit dan memberi vaksin penyakit Tentunya dampaknya bagi hewan, hewan akan sakit-sakitan adik-adik Lalu dampaknya bagi lingkungan sekitar Hewan yang sakit-sakitan tadi dapat menularkan penyakit kepada manusia Nah kalau kita tidak melakukan kewajiban kita memberikan perhatian dan kasih sayang Tentunya dampak bagi hewannya hewan menjadi liar dan tidak terurus Dampak bagi lingkungan sekitar ya dapat mengganggu ketentraman lingkungan adik-adik Jadi kalau kalian memelihara hewan Kalian harus melakukan kewajiban kalian masing-masing Ya kalian harus tahu oh kewajibanku memberi makan, memberi minum, memandikan, membersihkan kandangnya dan sebagainya Ketika kita mempunyai hewan peliharaan kita wajib merawatnya Ketika kita merawatnya dengan baik dan membuat hewan peliharaan kita sehat Misalkan dengan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit dan menyayangi Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor Pasti akan mengganggu lingkungan Amati gambar mozaik di bawah ini adik-adik Nah ini adalah gambar mozaik ya adik-adik ya Gambar yang dihias dengan biji-bijian yang terbentuk menjadi mozaik Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa dua atau tiga dimensi Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong atau utuh Misalnya adalah biji-bijian Bagaimana teknik membuatnya? Nah teknik membuatnya itu dengan ditempel dengan lem pada bidang datar atau pada gambar kita adik-adik Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik Nah bahan-bahan yang perlu disediakan ya Jadi yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan bahannya Kalian bisa siapkan bahannya itu kertas tebal Daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, sobekan kertas dan lain sebagainya Pada umumnya mozaik itu tidak diwarnain adik-adik Membuat mozaik itu mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel Nah ini adalah cara membuat mozaik Jadi kalian sediakan dulu pola gambar di sebuah kertas nih adik-adik Yang kedua kalian bisa beri lem pada gambar tersebut Lalu kalian tempelkan biji-biji dengan rapi Perhatikan komposisi warnanya Jadi warnanya harus yang bagus adik-adik Jadi kalau misalnya kepalanya orange misalnya ya Perutnya orange juga Sayapnya warnanya coklat dari misalnya dari biji kedelai Misalnya seperti itu kalian harus perhatikan komposisi warnanya Sehingga membentuk suatu gambar atau seni rupa yang bagus Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 4 tema 3 subtema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi